Pemirsa, Pasar Sitimang menjadi salah satu objek tujuan belanja peralatan rumah tangga dan pajangan berbahan keramik yang ada di kota Jambi. Pasar ini pun mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin membeli perabotan rumah tangga, karena banyak menjual perabotan rumah tangga dengan tampilan unik dan antik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito. Pasar Sitimang, Kota Jambi mempunyai daya tarik tersendiri. Bagi para pengunjung yang sedang mencari perabotan rumah tangga ataupun pajangan dari keramik. Pasar Sitimang ini sudah terkenal dari 40 tahun lalu. Pasar Sitimang yang terletak di Gang Mega atau tepatnya di Jalan Dr. Wahyudin, Kejamatan Pasar, Kota Jambi, ini pun selalu ramai didatangi oleh para pengunjung. Di pasar ini terdapat banyak toko keramik, salah satunya toko keramik milik Pak Imam, yang sudah berjualan sejak 3 tahun lalu. Di tokonya ini, peminat keramik tidak hanya datang dari Jambi saja, melainkan juga ada yang datang dari luar kota. Harga keramik yang dijual pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Kalau Sini baru jalan 3 tahun. Biasanya tuh yang beli dari mana aja gitu, orang kalangan mana aja atau? Dari Jambi, kota, dari daerah Robaten, kamu dari luar-luar provinsi, ada. Biasanya produk yang banyak dicari tuh yang kayak gimana? Macam-macam selera, ada yang model biru-butih gini, yang jalan lah, ada yang model-model baru, itu selera orang yang belilah. Mungkin ambil-ambil barangnya ini dari mana? Barang dari Batam. Itu harganya mulai dari kisaran berapa sampai berapa? Maksudnya murah kayak gitu, mah. Rp. 20.000. Rp. 20.000 lah. Kalau yang paling mahal gitu? Maling mahal. Maling model gini. Bucu lama-mama. Lalu ada buci besar, tapi sekarang juga buci. Lilis, Vera, Nurul, Retnojek TV, melaporkan. Terima kasih. Bucu lama-mama.